Sangat bisa bongkar aib dia. Sikap dewasa Sule, tahan diri saat aib dibongkar Natalie Holzer. Natalie Holzer kembali mengumbar aib mantan suaminya, Sule. Hal ini bertentangan dengan sikap Sule yang pada saat itu, pernah berjanji tak akan pernah mengumbar aib Natalie yang merupakan mantan istrinya. Dalam unggahan terbarunya di Instagram, Natalie Holzer menuding Sule berselingkuh dengan wanita lain lewat chat. Natalie juga menyinggung soal tes DNA saat dirinya hamil atsam. Ketika dia selingkuh dan cat-catan sama wanita lain berikut bukti, saya melahirkan anak saya, pu, dan sampai berpikir ingin tes DNA, tulis Natalie Holzer di unggahannya. Netizen menyayangkan aksi Natalie Holzer yang dengan santainya mengumbar aib mantan suami. Padahal Sule pernah berjanji tak akan melakukan hal serupa pada mantan istrinya. Saat tampil di podcast Gilang Dirga pada 2022 lalu, Sule mengaku bisa saja membuka aib Natalie Holzer. Namun dia sudah berjanji pada nenek Natalie bahwa dia tidak akan pernah melakukannya. Bisa, sangat bisa membuka aib Natalie Holzer. Tapi gue udah janji sama omanya yang di Belanda bahwa gue sampai kapanpun, gue tidak bakal membuka aib mamanya atsam, ujar Sule, dikutip dari kanal YouTube Ruang Interogasi. Selain janjinya pada nenek Natalie Holzer, Sule ogah membuka aib Natalie karena takut atsam kelak menemukan jejak digitalnya. Ayah lima anak itu memiliki prinsip bahwa dia akan selalu melihat kebaikan mantan-mantan istrinya. Dari satu kejelekan Natalie, sama ketika mantan istri pertama, banyak kejelekannya, tapi lebih banyak kebaikannya. Gue sampai saat ini tidak pernah melakukan ibaratnya hal-hal yang mencelakai dia. Buat apa, dia mamanya atsam kok, ungkapnya. Kan gak boleh buka aib. Apalagi ke orang lain, ke anak aja gak perlu. Cukup kita aja yang tahu, sambung Sule. Natalie Holzer baru-baru ini memang berseteru dengan Sule masalah atsam. Tak lama setelahnya, Natalie memutuskan untuk melepas hijabnya. Selamat menikmati. Terima kasih.